Selamat datang di Kang Leo Channel Jangan lupa subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam mitra Malam ini ada TV Niko Slim Niko Slim ya Kasusnya kita cek Oke ya Lampunya nyala tapi redup dan layar Nggak ada reaksi sama sekali ya Oke kita cek aja kita bongkar nih apa yang problem ini Oke Oke mitra semuanya kita bongkar ini mesinnya Kita cek waduh ini udah bongkaran ini kelihatannya ini sudah tuh Udah dibongkar bengkel lihatannya ini Kabelnya juga nggak disulasi Wah 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 bahaya ini Kita lepasi dulu yang berisiko bahaya ini Kita akan cek satu persatu ini Apa yang menyatakan TV Niko ini mati total ya Cuman lampu tapi posisi lampu redup Kita akan cek satu persatu ini Oke langsung aja Oke mitra semuanya langsung aja kita cek tegangan ini Dari regulator dulu kita tes gimana outputnya Oke di B plus 100 volt Oke Minim banget ini 0, draw Kita cek lagi Apakah ada yang shot ini mungkin 100 tegangannya nggak keluar Kita cek aja langsung Kalau nggak keluar itu Kesebabkan shot atau dari power supplynya bermasalah Kita tes dulu Oke udah Ngecek kan langsung aja untuk melihat shot atau tidak dari B plus Kita menuju ke elko ini 100 100 volt ya tegangan Oke perhatikan testernya Kita bolak balik Kalau bolak balik itu jalan Berarti ada yang shot di jalur B plus Kita balik Oke bener sekali ada yang shot di jalur Output ya dari 100 volt ada yang shot di jelas ini Oke bisa dilihat ya Bolak balik Jalan Kita lepas aja dulu beban menuju playback ini Coba ini dari playback atau dari horizontalnya Kita lepas beban dulu Oke disini ada Carbius Kita lepas biar tidak konek dengan Bukannya Oke kita tes lagi Sata pandai ya Oke kita tes ke kondensatornya Diukur aja ada yang shot Oke kita balik Harusnya Tidak shot ya Tuh ya Tidak shot ya Tidak ada masalah Tadi kalau bolak balik shot Sekarang sudah tidak Berarti ini jalur kemungkinan masalah di horizontal atau di playback Kita akan lepas ke horizontal dulu Nih bagian kolektornya disini horizontalnya Kita lepas dulu bebannya Kepastikan nih horizontal yang mati atau playbacknya yang shot Oke langsung aja Kita tes lagi Eh kita cepat lepas lagi Bagian horizontalnya Ini horizontalnya Tidak hati-hati ya untuk pelepasan ini 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 Di horizontalnya ini Kelihatan ini Kebekas bengka X bengka ini Dan juga saya lihat Ini terlepas Nah itu udah lepas Kita pasang lagi Kita pasang lagi untuk jalur menuju Lebek Tahanan yang kita Lepas beran kita pasang lagi Apakah masih shot Kalau masih shot Oke Lepas Posisi udah masuk ke playback Tahanan udah disambung lagi Kita cek Tidak gerak ya Oke Kelihatan tidak gerak Horizontal masalahnya Kita lepas untuk pastikan ini horizontal yang rusak ya Oke Oke Ini Ini Sebegannya horizontal sudah lepas Oke Kalau sudah lepas Kita pastikan dulu Oh power supply ini kerja Kita tes Tanpa Torus lenta ya Tanpa beban Nah harusnya Untuk power supply kerja ya Jadi 115 Kalau tidak berarti Kemungkinan juga ada Kasus lain Kita cek aja dulu Untuk pastikan Untuk pastikan power supply kerja Oke Kita Power out Kita cek tegangan ini Bisa dilihat ya Tegangan normal Di 115 Penalatan Kita cek di jalur kolektornya Disini Oke ada juga Ada juga Oke outputnya langsung kita cek Di B Oke Oke Singat oscilator Dari Singat oscilator Dari horizontal ada ya Sudah normal Sudah normal Kita cek lagi tegangan di Yang lainnya Tengah 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 Tapi tadi Tapi tadi Apa ya Sempat Tengah 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 Terima kasih